Kenapa boni? Boni itu berasal dari bahasa luar, artinya cantik. Kalau sudah cantik sudah pasti perempuan. Dan termasuk saya mendapat ini dari keluarga umpulan Duparangi bernama Mamuli. Ini lambang dari rahim perempuan. Karena kenapa perempuan? Karena saya sudah bilang berkali-kali bahwa perempuan adalah salah satu makhluk terkuat di buka bumi ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Mengenai persiapan itu sendiri, seperti yang aku bilang tadi, pendalaman karakter aku benar-benar dibantu sekali dengan lingkungan eksternal ya. Dari pemain lain, juga dari direktur. Pun aku pribadi memang ada beberapa rekomendasi film yang diajarkan oleh Pak Dadung. Terutama film-film yang memang berlatar belakang tentang perempuan yang kuat. Jadi, referensi film yang aku tonton itu memang membangkitkan percaya diri aku sebagai perempuan untuk bisa menjadi perempuan yang menonjol dan kuat. Tawangkan dengan All Star, karena kami membentuk tawang itu besi kami dari All Star. Founder yang membuat All Star itu saya, Ical, dan Ruli Mahmuddin. Itu yang membuat All Star terbentuk. Selanjutnya, kita berdiskusi bagaimana caranya kita memproduksi film action tanpa ada intimidasi dari produser-produser lain. Berarti kita harus buat sendiri. Jadi, akhirnya kita berkumpul ada Mas Bayu, Mas Ical, ada Mas Ali, dan ada Mbak Admi, istri saya. Akhirnya kita menguatkan diri untuk membuat PH tawangkan production. Jadi, untuk alasan kenapa All Star yang dipakai. Karena memang All Star ya tawang, tawang ya All Star. Untuk bela diri, kita semua jendri. Insya Allah kita menguasai. Kalau ada editornya datang ya, dia aja memangkasnya aja bingung. Soalnya semuanya golden, semuanya bagus. Bisa ditanya para kesnya, ada nggak yang gampang? Kalau ada yang gampang, kayaknya saya bisa lari 10 kali deh. Kalau memang ada yang gampang ya. Yang gampang tadi yang tampar-tampar terus datang nggak Mas Ali? Kalau ada yang gampang itu, tidak ada dalam screen. Tidak ada dalam screen. Memang improvisasi sama Bapak ini. Tanya sama yang pro memang di action pun, dia pun sangat lumayan kesulitan untuk mengikuti koreografer kita. Jadi, memang tim saya itu membuat dengan kritis dengan porsi masing-masing. Bukan dengan cara menjiplak karya orang, ya kan? Pak Dadung ngomong, men, gue pengen kayak gini, pengen kayak gini. Ya udah, kita realisasikan bukan dengan karya orang, tapi kita present dengan karya kita sendiri. Pak, gue pengen kayak gini nih, Pak. Oh, oke. Gini dikit. Pak, kita pengen. Jadi, setiap apa yang kita mau kerjakan, secuir pun kita pasti bakal present. Kepada Adung, ke para produser. Karena kita pengen karya kita ini, disenanya sama semua masyarakat di Indonesia. Karena kita juga pengen mengangkat action, karena keresahan kita tuh action tuh selalu dipandang sebelah mata lah, untuk PA-PA lain. Jadi, memang keresahan aja untuk orang action, gimana caranya kita mengebrak film action, biar disenangi sama orang-orang di luar sana. Ya, karena memang ngerinding, dan memang, ya itu tadi, di saat kita bayar, itu kan kita belajar koreo juga ya, Pak, saat adegan itu. Tapi, disitu juga Pak Dadung yang selalu menggisikan itu dengan apa yang sedih, dan ada acting coach kita, Pak Herman, itu juga selalu kayak membangkitkan, gimana caranya ini lo ngerasain, keluarga lo hancur karena ini orang, gitu. Jadi, disitu emosi kita dibangun banget sih. Jadi, senang banget kalau sampai ternyata bisa teterima dengan apa yang kita buat, terus kita senang banget sih. Maksudnya, berarti apa yang kita perjuangkan selama ini, insya Allah berhasil. Simple aja, kalau karya yang dibuat dari hati, insya Allah sampai ke hati. Menakan lensa 100. Biasanya, saya membuat shot compact itu di lensa 85. Nah, buat di film Bonnie, ini kami, saya baru merasakan lensa 100 itu dari Pak Budi Utomo. Jadi, kenapa kami harus mengambil compact-compact di film Bonnie? Jadi, biar dekat dengan penonton. Jadi, emosinya pun tidak hilang. Jadi, walaupun kami long shot, long shot pun kami tetap pakai lensa di 85 dan lensa 100. Ya, seperti itu. Dengan segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk dapat memerekkan Bonnie, baik dari segi dramanya, maupun actionnya, saya sangat berterima kasih dengan semuanya, terutama Jejeran Produser, telah mempercayai saya. Dan, melalui karakter Bonnie, saya senang, karena saya bisa menjadi sosok wanita yang belajar untuk menjadi perempuan yang speak up. Jadi, kekuatan perempuan yang perlu kita ganyangkan, yang perlu kita suarakan kepada semua perempuan itu, dapat tersalurkan melalui saya perankan karakter Bonnie ini. Jadi, saya harap untuk siapapun yang telah menonton, tersugestilah secara baik terhadap karakter Bonnie yang telah dibangun. Kami tahu betul, bicara tentang karya itu, dalam semua persepsi itu, setidaknya akan tetap ada sesuatu yang tidak terwakil dengan di kacamata semua penonton, dalam kacamata semua pihak, dalam kacamata semua sisi. Tapi, setidaknya ini kita memulai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita saat ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa mewarnai film Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!